Halo cofren, pada soal ini kita akan menentukan perbandingan garis tinggi segitiga FGB dan segitiga DEG adalah disini kita menggunakan konsep yaitu syarat 2 buah segitiga dikatakan sebangun sisi-sisi yang bersesuaian memiliki perbandingan yang sama kemudian sudut-sudut yang bersesuaian sama besar maka kita buat seperti ini dan dari sini dimisalkan yaitu garis tinggi segitiga DEG itu sama dengan X garis tinggi segitiga BFG sama dengan Y garis tinggi segitiga ABD itu sama dengan segitiga BCD yaitu sama dengan H kemudian dari sini kita asumsikan untuk EF sejajar dengan DC dan sejajar dengan AB kemudian DG dan GB itu adalah segaris sehingga yang pertama disini yaitu kita akan membuktikan bahwa segitiga BFG dengan segitiga yaitu disini adalah segitiga BCD itu adalah sebangun maka dari sini kita lihat untuk segitiga yaitu BFG dengan segitiga BCD yaitu untuk besar sudut disini adalah G, BF itu sama dengan besar sudut D, B, C kemudian dari sini untuk besar sudut yaitu B, G, F itu sama dengan besar sudut B, D, C dan besar sudut yaitu BFG itu sama dengan besar sudut BCD sehingga segitiga BFG itu sebangun dengan segitiga BCD karena sebangun maka sisi-sisi yang bersesuaian mempunyai perbandingan yang sama yaitu disini untuk B, G dibanding dengan BD itu sama dengan BF dibanding dengan BC sama dengan yaitu disini GF dibanding dengan CD maka dari sini berarti kita mengambil yaitu untuk BF dibanding dengan BC berarti sama dengan yaitu disini 15 dibanding dengan 20 maka dari sini untuk BF dibanding dengan BC berarti sama dengan kita sederhanakan menjadi 3 per 4 kemudian dari sini maka dari sini berarti untuk Y per H itu sama dengan 3 per 4 maka dari sini berarti untuk Y itu sama dengan yaitu 3 per 4 H kemudian dari sini kita akan membuktikan bahwa segitiga E DG dengan segitiga yaitu A B D itu sebangun yaitu disini untuk segitiga E DG maka disini untuk besar sudut EDG itu sama dengan besar sudut ADB karena disini sudutnya berhimpit kemudian untuk besar sudut yaitu DEG itu sama dengan besar sudut DAB dan untuk besar sudut yaitu disini DGE sama dengan besar sudut yaitu D BA sehingga segitiga EDG itu sebangun dengan segitiga ABD karena sebangun maka sisi-sisi yang bersesuaian mempunyai perbandingan yang sama yaitu disini berarti DE dibanding dengan yaitu DA itu sama dengan DG dibanding dengan DB sama dengan EG dibanding dengan AB kemudian dari sini karena segitiga EDG sebangun dengan segitiga ABD dan kita mengetahui untuk sisi-sisi yang bersesuaian memiliki perbandingan yang sama maka kita mengambil DG dibanding dengan DB berarti sama dengan DE dibanding dengan DA maka dari sini DG dibanding dengan DB berarti sama dengan DE itu sama dengan yaitu disini berarti adalah 5 per 20 jadi disini berarti DG per DB sama dengan 1 per 4 maka dari sini berarti untuk X per H berarti sama dengan 1 per 4 jadi X disini sama dengan 1 per 4 H sehingga dari sini berarti untuk perbandingan garis tinggi yaitu disini segitiga F GB dan segitiga D EG berarti disini karena FGB itu sama dengan BFG yaitu berarti disini Y per X maka sama dengan Y nya disini adalah 3 per 4 H per 1 per 4 H disini H bisa kita bagi 4 juga kita bisa bagi maka Y per X berarti sama dengan 3 per 1 jadi Y dibanding dengan X itu sama dengan 3 dibanding 1 maka perbandingan garis tinggi segitiga FGB dengan segitiga DEG berarti 3 dibanding 1 sampai jumpa di soal berikutnya terima kasih